Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi teman-teman semua Apa kabar? Salam sejahtera Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat selalu Amin amin Ketemu lagi dengan gue Joe, RNG Motorsport Di channel Youtube RNG TV Nah, kalau kita bahas Superbike 1000cc Atau top trim sebuah superbike Apa sih yang ada di pikiran kalian? Pasti gak jauh-jauh dari S1000RR CBR1000SP Atau Kawasaki Ninja H2 Dan pastinya satu motor yang gak bakal luput dari ingatan kalian Yaitu Yamaha R1 M Yang kebetulan ada di sebelah gue Intro Nah, kalau kita telah Kapan pertama kali R1 facelift ini masuk ke Indonesia Jadi pertama kali motor ini masuk pada ajang motor show tahun 2015 Nah, waktu diluncurkan ada dua varian Jadi varian terbawah terdiri dari dua warna Warna biru dan warna merah Sedangkan top trimnya adalah Yamaha R1 M Yang ada di depan gue Warnanya polis metal dengan karbon Dan ini adalah varian tertingginya Dan motor ini diluncurkan di seluruh dunia Tidak lebih dari 500 unit Jadi, bisa dipastikan kalau yang pemilik motor ini adalah orang-orang yang beruntung Karena stoknya yang sangat limited edition Bayangin, hanya 500 unit di seluruh dunia Kalau kita telah lebih jauh Kita lihat dari segi desain Boleh dibilang motor ini nyaris tanpa cacat dari tampak belakangnya Yang luar biasa sporty dan aerodinamis Single seater Karena memang peruntukannya untuk sendiri dan race Mulai dari bentuk tankinya Tampak depannya Cockpitnya Semuanya boleh dibilang sangat sempurna Tapi bukan itu saja yang mau kita bahas Ada hal lain yang sangat menarik Yaitu motor ini sudah di develop sedemikian rupa Sehingga teknologinya diimplementasikan dari sebuah teknologi MotoGP Dan pada Yamaha, teknologi itu disebut dengan IMU Atau Inertial Measurement Unit Dimana sensor-sensor pada motor ini Akan bekerja dari 6 arah Baik itu dari belakang, dari depan, dari kiri, dari kanan Pada saat kendaraan berbelok Dan dari atas dan bawah ketika kendaraannya sedang berakselerasi Dimana data-data inilah akan dikirim dari IMU ke ECU Untuk kemudian memerintahkan si motornya untuk Seperti apa setelan gasnya Seperti apa control tractionnya Jadi si pengendaranya boleh dibilang Dia mengendarai sesuatu yang sangat pinter Gitu loh Jadi Speechless sih Mungkin ini salah satu motor yang sudah mengadopsi teknologi Secanggih itu Untuk kemudian dijual Maspro untuk kebutuhan street use Dan semua teknologi canggih ini bisa kita lihat pada layar TFT yang ada di dashboardnya Next bakal kita lihat ada teknologi apa aja yang bisa kita explore lebih jauh di dashboardnya Stay tune bro Nah coba kita lihat dashboardnya sudah TFT Nah jadi ini tampilan awalnya Nah tampilannya itu sebenarnya ada dua versi tampilan Yang pertama untuk track dan yang kedua untuk street Jadi yang ini untuk track karena disini terlihat ada beberapa indikator timelapse Jadi ini peruntukannya untuk track Bisa kita setting melalui tombol menu yang ada di sebelah kanan Ataupun kalau kita nggak mau terlalu ribet-ribet masuk ke tombol menu yang ada di sebelah kanan Disini ada quick button di tombol sebelah kiri Jadi mulai dari Yamaha right controlnya ada Ada gitu pilihan powernya traction control Ada gitu slide control juga ada Nah cuman kalau mau lebih detail kita masuk ke tombol menu dari tombol sebelah kanan Kita tinggal tahan aja Nah ini adalah detail dari menu yang tersedia di Yamaha R1M Seperti yang tadi gue bahas Masuk ke display mode Jadi street mode dan track mode yang tadi kita track mode Kita tinggal pilih mau yang mana Oke selanjutnya Nah ini hal yang paling menarik yang boleh dibilang merupakan keunggulan dari sebuah Yamaha R1M YRC setting Nah jadi YRC nya itu sendiri di sebelah paling kiri Ini terdiri dari 4 mode Jadi YRC itu Yamaha riding control Terdiri dari 4 opsi A, B, C, D A yang pasti tenaganya Peruntukannya memang untuk circuit Untuk high speed, untuk ngebut Sedangkan semakin ke bawah Boleh dibilang Mode nya semakin Tidak terlalu liar Jadi yang D memang peruntukannya untuk di jalan Selanjutnya kita pindah ke power Nah disini di power ada 4 opsi 1, 2, 3, 4 Dari Yamaha itu sendiri Semakin kecil angkanya Biasanya memang diperuntukkan untuk sebuah Seorang yang lebih pro Jadi 1 tenaganya pasti ini full throttle Jadi throttle terbuka 100% Kalau yang kedua tidak terlalu bertenaga Yang ketiga dan yang keempat boleh dibilang yang paling powerless Atau tenaganya yang paling kecil Nah pindah selanjutnya Ada TCS atau traction control system Nah teman-teman semua Sudah tahu Kalau TCS ini adalah Traction control Yang mengatur Putaran roda depan dan belakang Sehingga Pengendara dapat tetap melaju Dengan traksi yang Sesuai dengan putaran rodanya Jadi ada 1-9 Dimana 1 adalah Minimum support dari motornya Sedangkan yang 9 adalah Maximum support Jadi teman-teman yang belum terbiasa pakai motor Ini bisa disetting di angka 9 Untuk maximum support Di traction control Nah selanjutnya ada SCS atau slide control system Nah teman-teman yang suka Cornering Jadi motor ini adalah motor pintar Dimana Disini men-support kita Untuk membaca apabila terjadi Gejala slip pada saat kita membelok Jadi ada 4 pilihan Satu, dua, tiga Tiga itu adalah Boleh dibilang Motor ini sangat Membantu si pengendara Ketika pengendaranya belok Bannya slip dan kita buka gas Mereka berusaha untuk Bukaan gasnya Gak bisa terlalu dibuka Karena ketika dibuka gasnya Bisa slip Dan jadinya Malah membahayakan Nah atau Kalau misalnya kita berasa sudah pro Bisa setting satu Atau mungkin off sekaligus Jadi slide Kontrolnya sama sekali Tidak dibantu Jadi boleh dibilang Kita sebenarnya bakal susah jatuh Dengan menggunakan motor ini Karena semuanya dipenuhi Dengan sensor Selanjutnya di sebelah kanan Ada LCS Atau Launch Control System Nah launch ini Teman-teman tahu Sebelum kita balapan Biasa di MotoGP Kita tahan gas RPM sampai sekian ribu Sampai sepuluh ribu Habis itu lepas kopling Dan melaju Jadi ini ada teknologi Launch Control System Dimana fungsinya adalah Untuk mencegah ban belakang Melintir pada saat kita Akselerasi awal Dan mencegah ban depan Untuk wheelie secara ekstrim Jadi Buat teman-teman Yang Disini ada tiga pilihan menu Satu, dua, dan off Kalau yang off untuk pro Kalau yang belum terlalu jago Bisa Pilih nomor dua Selanjutnya QSS Quick Shift System Jadi Ada tiga juga Satu itu untuk Perpindahan gigi pada saat balap Jadi perpindahan gigi yang sangat cepat Tidak perlu menurunkan putaran gas Sedangkan yang kedua Kalau kita lihat Nah ini Perpindahan gigi Menggunakan quick shift Lebih comfort Nah untuk pemula Dan menu selanjutnya adalah Lift Ataupun Mungkin lebih familiar Buat orang Indonesia Disebut dengan Wheelie Control system Jadi mencegah Band depan wheelie Jadi Motor ini Tenaganya luar biasa besar Sampai 200 HP Jadi dengan akselerasi tiba-tiba Jika pengendaranya Tidak terlalu siap Bisa Menyebabkan band depannya wheelie Jadi Kalau teman-teman Belum terlalu mahir Bisa setting di angka tiga Untuk mencegah terjadinya Wheelie Dan hal yang paling menarik Adalah ERS Atau Electronic Racing Suspension Dimana Suspensi depan dan belakang Sudah disupport Oleh Ohlin Jadi Kalau teman-teman lihat ERS ini Ada beberapa pilihan Nah ini tipe ERS nya Ada A1 A2 M1 M2 Apa itu bedanya A1 dan A2 Artinya adalah Automatic Jadi ketika kita pilih Si suspensi depan dan belakang Akan menyesuaikan Dengan bobot kita Dengan kondisi jalanan Yang kita lewati Dengan akselerasi motor Jadi bakal dinamis Sedangkan jika teman-teman Mau suspensinya Lebih Statis Gak banyak bergerak Kita bisa pilih manual Nah manualnya ada 1 2 3 Bisa dipilih Yang dikontrol Seperti teman-teman lihat disini Bisa Depan Buat kompresinya Suspensi depan Ribbonnya Suspensi belakang Kompresinya Dan suspensi belakang Ribbonnya Jadi boleh dibilang Banyak sekali teknologi Yang disematkan disini Jadi Sebenarnya dengan Pakai ini Mencegah kita Untuk Gampang jatuh Karena Semua teknologinya Sudah dibuat Sedemikian rupa Sehingga si pengendara Tetap aman Pada saat berkendara Dan lain-lain Disini ada lap time juga Jadi motor ini Sudah dilengkapi Dengan GPS Jadi Ketika teman-teman Berada di sirkuit Tinggal muter Kemudian Download Dari Smartphone kalian Di Yamaha Apa Ada Nanti bakal kita Tulis di bawah Supaya lebih jelas Download melalui Playstore Ataupun Google Store Selanjutnya Kalian bisa lihat Berapa lap time kalian Per lap Dengan Menggunakan motor ini Jadi GPS nya ada Di bagian jok belakang Selanjutnya Ada beberapa Tambahan Yang Sebenarnya Yang paling menarik adalah Yang ada di YRC setting tadi Nah sedangkan Dari mesin motor ini Sendiri R1M Dilengkapi dengan Mesin 1000 cc 4 silinder segaris Tapi Cross plan Jadi boleh dibilang Untuk putaran RPM tinggi Motor ini Bakal sangat Bertenaga Dan dari segi getaran Mesinnya pun Akan sangat minim Dan Yang menarik Setelah ini Bakal kita coba motornya Namun Coba kita cek sound dulu Buat tau Gimana sih suaranya R1M Dengan kenalpot Austin Racing Cek sound ya Karakter suara Horse plan Mantap Oke next Bakal kita coba motornya Apakah benar Seperti yang dijelaskan Yamaha Kalau motor ini Disupport dengan Begitu banyak sensor Sehingga Dari segi Kesabilan Dari segi akselerasi Motor ini Memang nyaman Oke Stay tune Kita coba motornya Segera Oke bro Mari kita test motornya Jadi motor ini Enteng banget Terima kasih telah menarik 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 Tunggkuk Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Asalkan nah jadi pada basicnya ini menurut gue salah satu motor superbike yang paling enak kenapa enak? handlingnya bener-bener luar biasa gesit banget bawa ke kanan, bawa ke kiri, dia mengikut dan ketika digoyangin kita gak berasa takut jatuh jadi kayak bener-bener steady banget dia stabil walaupun dalam kondisi yang kita miring-miring seperti ini dan akselerasi wow ini motor pencau jadi kalau kita tes gigi satunya limiternya di 90 km atau di Apple wow motornya luar biasa selamat menikmati Nah jadi kayaknya kalau kita pakai buat city purpose, city ride, mungkin satunya sampai 90 gram per jam baru penali meter. Dan kayaknya bingung, gak akan benda ke G2 nya tuh kalau buat ngantor ya, tapi yang sebenernya motor enak banget, jadi gue udah pernah nyobain F2R, Raja P10, salah satunya handling nya paling oke untuk manuver, goyang kanan kirinya paling oke, gue suka kanan sama limit. Nah sebentar lagi kita masuk ke daerah sirkuit BSD, gak tau apa diunggah atau enggak ya. BSD, gak tau apa diunggah, gak tau apa diunggah, gak tau apa diunggah. Motor yang sangat kenceng bro, tapi dibalik tenaganya yang luar biasa kenceng, kita gak berasa takut untuk bawa motor ini. Karena stabilannya dan steady nya itu yang luar biasa oke. So highly recommend buat temen-temen yang pengen punya motor super keren dengan handling super confident dan tenaganya super kenceng. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati suaranya mantep nah oke kurang lebih itu aja review yamaha r1m dan mau kali ini kemudian next akan kita pakai untuk video-video youtube rngtv kedepannya so buat temen-temen semua jangan lupa like, komen, dan subscribe dan dukung terus channel rngtv ini supaya kita tetap dapat memberikan informasi yang bermanfaat berkaitan dengan dunia, sepeda, motor roda, dua kurang lebih itu aja, sampai ketemu lagi dengan gue terima kasih selamat menikmati dan have a good day assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bro see you again bye bye ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax